Intro Mak sehat Alhamdulillah Mak nirang banget Sekarang bisa ketawa Alhamdulillah Rezeki dari Allah Semoga berkah ya mak ya Amin Jangan dilupain ya mak Uang kagetnya ya mak ya Selalu ingat Selalu banyak berdoa Sandra sini sayang Oh ini dipeluk ibunya Bagus mana bagus Selamat ya mak Alhamdulillah Selamat mama Ini anak yang pertama Namanya siapa Namanya Liar Kamu namanya Juniar Gayatri Mbak Juniar Juniar Agida Ya Mbak Juniar Gimana rasanya Lihat ibunya dapet duit Oh senang sekali Senang sekali ya Doa apa biasa buat ibu Doa Bersebarat ibu saya sehat Dijauhkan dari segala bahaya Dijauhkan dari segala bencana Dijauhkan dari segala Apa tuh Amarah musibah Halasnya Dijauhkan dari segala bencana Amin 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 Iya Pak, bisa anak dari ibu ini. Oh iya, sama-sama. Kasih ya Pak. Ini siapanya, Bu? Anak saya. Baik dulu, yuk. Yuk, baik dulu. Mari. Jadi yang sebelah sini cucu ya, Bu? Iya. Sebelah sana anak yang nomor berapa? Pertama. Anak pertama. Kamu berapa bersaudara? Empat. Empat. Menurut kamu, ibu kamu sosok yang seperti apa? Ibu saya, bayi, bersabar, bersabar, terus pemaaf, terus ini apa? Murah. Murah. Sudah itu doang banget. Kamu sayang tidak dengan ibu kamu? Oh, sayang sekali. Sayang sekali, Pak. Maksudnya air susu dibalas dengan air susu lagi. Iya, jangan sampai air susu dibalas dengan air tuba ya. Itu sangat menyakitkan perasaan ibu kamu nantinya. Ya, saya setuju sama kamu. Baik ibu, langsung saja kita bahas itu ibu ada beli apa saja. Ada tempat tidur, ada mesin cuci, telur seperti, terus sembako, magicom, blender, terus ini buat jualan beras, terus ibu beli ketan buat nebaran, 10 kilo, kemudian ibu beli termos, buat bikin tajil, material juga di sini, buat membangun. Rumahnya ibu yang setengah jadi, gak ada hatap sama latainya. Uang sisa berapa ibu? Uang habis, alhamdulillah. Ibu udah beli masih ya di tangan, saya lihat. Silahkan dibuka. Dibli cincin. Cincinnya sudah langsung dipakai, sangat cantik sekali ibu memakaikan itu. Amin, saya kirong banyak. Ini ibu beli apa? Kalung, di gelang, saya. Kok tampaknya banyak sekali ya Angel? Iya, totalnya 13 gram. Karatnya berapa? 22. 22. Jadi ibu beli kalung. Iya. Saya ingin pakai kalung, saya ingin pakai kalung, masak luarnya sama gelang. Iya. Gak pernah pakai. Ini mau ibu pakai, apa mau ibu simpen, atau mau buat ibu jaga-jaga, jika ada suatu keperluan? Ya, saya pakai juga. Kalau saya jaga-jaga, kalau saya kepepet banget, saya jual. Kalau saya kepepet banget, kalau saya gak kepepet, kagak. Saya pengen pakai, saya pengen memperasa. Pakai kalung, saya pengen dipakai. Nanti ketika ibu bekerja, ibu jangan memakai cincin ya? Enggak. Nanti memancing cinta kejahatan. Enggak berani. Untuk anaknya, ibu ada belikan apa? Anting. Anting dia, dia kepengen pakai anting. Oh iya, ada anting ya? Oh kalau gitu, dipakaikan saja ibu. Dipakaikan ya ibu. Oh iya. Oke. Ada. Tapi. Mereka. Oh gitu Saya enggak kelihatan Ini udah kepasang Antinya, binang apa? Terima kasih semua Terima kasih ya Ibu Kusmihati Saya turut berbahagia Dengan yang ibu rasakan hari ini Tapi saya mohon sekali Ibu masih mempunyai banyak PR Jadi nanti Yang memasangkan asbest Barang-barang material ini Siapa yang akan mengerjakan? Adik saya Adik ibu? Adik saya, iya Adik kandung? Iya Baik, sudah pasti Ibu tidak akan dikenakan biaya Kalau adik kandung memang bekerjakan Sebelumnya saya minta maaf sekali Kalau memang hanya seperti ini saja Yang bisa saya bantu Mudah-mudahan bisa bermanfaat Sebentar bu Kamu suaminya kemana? Sampai saya kawin lagi Saya janda Oh seperti itu Kamu masih sayang tidak sama suami? Enggak, dia sudah nikah lagi Saya kagak mau lagi Sama saya tidak sayang sama saya Mencampakkan saya begitu Saya menyiasa saja Sama anak saya Sama saya juga Ya, lebih baik Saya sedang sakit Dia nikah lagi Kamu sedang sakit Malah dia menikah lagi Sudah, hapus dalam memori kamu Ya Utamakan ibu kamu Utamakan anak kamu Kamu harus jadi orang sukses Sama ibu kamu nih Amin 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 Ketika ibunya sudah mempunyai usaha Kamu bantu ya Iya Kamu bantu ibunya mencari uang Kalau bisa ibunya tidak perlu bekerja lagi Iya Ya Ibu mau dagang apa nih? Saya lihat banyak sekali Sembaku-sebakunya Nanti saat-saat kita Mendagang sembako Mendagang sembako Iya Satu pertanyaan terakhir Terakhir saja Terakhir Apa yang mau kamu sampaikan Kepada yang mau kuasa? Amin 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 Doa kamu sangat mulia sekali, mudah-mudahan didengar sama Allah ya Baik, Ibu saya harus pamit Timekeeper saya Angel pamit, Bapak Ari sebagai anggota berimob juga pamit Rizky sebagai Ajudan juga pamit, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali ya Untuk Pemirsa GTV, dimanapun Anda berada Kita bisa belajar dari kehidupan Ibu Pusmiyati Beliau seorang nenek berusia 62 tahun Masih semangat banting tulang untuk bisa menghidupi cucunya Dan satu anaknya yang mengalami gangguan kejiwaan atau depresi Walaupun sering mengeluh, katanya badannya sering sakit ketika bekerja Tetapi yang paling diinginkan beliau adalah menikmati hari tuanya Dari perisiwa yang sudah kita saksikan bersama, kita bisa tarik kesimpulan Janganlah kita terlalu sibuk di luar dengan pekerjaan kita Ingat, orang tua kita semakin hari semakin menua Jadi, saingin orang tua kalian Saya Mr. Mani, saya akan berjalan kemana aramat angin mengarahkan saya Dan saya berharap aramat angin tersebut bisa mengarahkan saya Untuk bisa menebar kebaikan dan berbagi bahagia pada keluarga yang membutuhkan Bisa jadi itu tempat Anda Sampai jumpa lagi di Uang Kaget berikutnya Terima kasih Uang Kaget Uang Kaget Uang Kaget Uang Kaget Terima kasih.